Halo Capricorn, selamat datang di bacaan untuk hubungan Kali ini saya akan segera mulai Lumayan panjang waktunya Dengan 3 kartu oracle Sebagai tema dari hubungan Kemudian masuk ke divine feminine Kemudian divine masculine Dilanjutkan dengan soul mau dibawa kemana Hubungan ini Kemudian saran-saran yang perlu dilakukan oleh Kedua belah pihak untuk hubungan ini Dan terakhir Mungkin tidak ada hubungannya langsung Dengan bacaan yang di awal tadi tentang hubungan Tetapi antara Capricorn dengan masing-masing zodiac Mulai dari Aries sampai dengan Pisces Oke Capricorn kita mulai dengan 3 kartu pertama Untuk hubungan Apa tema hubungan dari Capricorn? Dan ini bacaan Capricorn Walaupun Submerge iceberg Ini bacaan Capricorn Dengan divine feminine dan divine masculine Mungkin Capricorn dengan pasangannya Dan ini bisa laki-laki dan perempuan So mana yang resonate aja Kalau tidak resonate jangan dipaksakan Jelas ini di bacaan Capricorn Tetapi tempat dari feminine dan masculine bisa dilihat sendiri Dan kalau tidak cocok ceritanya Ya memang bukan buat dirimu Capricorn Kartu keduanya Let me see Kartu kedua Bridge Ya tadi yang pertama Submerge Kalau kita lihat ini sama-sama di air ya Setelah kaku lama Kemudian dia keluar muncul dengan kekuatan yang luar biasa Kartu terakhirnya Kemana arahnya Sesuatu yang muncul dari bawah Jadi Whale-nya ini Kan sudah ada lama di bawah situ Dan dia juga bisa hidup di tempat yang sangat dingin dan beku Atasnya Tapi biasanya dia tidak muncul Sekarang dia tiba-tiba muncul ke permukaan Stillness Tapi setelah itu Tidak ada kemajuan lagi Oh so sorry Jadi Kalau kita lihat Kartunya yang pertama yang ini Beku Dingin Kalau ada komunikasi itu Tidak ada emosinya sama sekali Kemudian Emosi terdalam muncul Dan barangkali ini ada hubungannya dengan New moon di Scorpio Ya emosi terdalam Dan sekarang juga musim Scorpio Jadi emosi terdalam Yang biasanya ditekan Tiba-tiba muncul ke atas Tapi setelah itu Tidak terjadi apa-apa lagi Hanya saja Es yang tadinya Beku Ya es tentunya beku Yang tadinya situasinya adalah Membeku seperti ini Sekarang sudah mencair Sudah bisa flowing Ya Tetapi masalahnya memang Turun lagi Hanya komunikasinya Mulai bisa berjalan Dan kita lihat disini kan juga ada gambar Perahu Artinya dia bisa dilewati Bayangkan kalau ada disini Perahu tidak bisa lewat Semuanya serba stak Ya Lanjut Divine Feminine Capricorn Jadi yang Capricorn Bisa feminine Bisa masculine Apapun Kalau tidak resonate Bukan buatmu Situasi Capricorn Divine feminine Situasinya apa Eight of swords Jadi staknya Barangkali Tidak bisa maju Tapi mudah-mudahan Kedepan Setelah stak ini Apa yang kita bisa lihat Divine feminine Stak Tidak bisa keluar Dari semua Logika Semua Keharusan Semua Tuntutan Yang rasanya Harus dipenuhi Dia sebenarnya Ingin pergi Ke daerah sini Di belakang ada Kota besar She wants to get there But somehow Ada sesuatu Di lingkaran sini Yang Membuat Pikirannya dia No I cannot No I cannot Badannya terikat Oleh segala macam Aturan Matanya tertutup Dia tahu Di belakang ada Tapi kan Sangat tidak jelas Dia sebenarnya Ingin kesana Dan dia membelakangi Apa masalahnya Buat Capricorn Five of swords Jadi barangkali Memang ada Pertengkaran Yang setiap kali Berakhir dengan Yaudah 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 Artinya Yaudah Ditinggalin Semuanya Tidak ada Solusinya Tapi Karena Kalau pertengkarannya Diteruskan Itu juga Tidak sampai Mana-mana Kecuali saling Menyakiti Ya Sword ya Dan ini Lima Sarannya adalah The Magician Again Do you notice Teman-teman Setiap kali Saya baca Tentang Capricorn Selalu ada The Magician The Magician Ini kan Bisa dua hal Pertama Tentang Bagaimana Keluar dari Masalah itu Dengan semua Resources yang ada Perasaan Pikiran Segala macam Termasuk Resource sumber Dana Dan Kemudian Melakukan Tindakan khusus Untuk menyelesaikan Masalah itu Tapi The Magician Itu juga bisa Berarti Gemini Ya Take what is Resonate Itu sarannya Jadi memang mungkin Kalau yang tadi itu Kita sebut Gemini Ini Nggak bisa keluar Karena Dihalang Sama Gemini itu Atau Ya Somehow Tindakan Untuk Solusinya Belum Dilakukan Outcome 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 Night of Cups Ya Tawarkan Sesuatu Jangan dari Logika Tawarannya Jangan dari Logika Eh Iya benar Jangan dari Logika Karena Sekarang Yang terjadi Ini kan Argumennya Semua Kamu Begini Kamu Begitu Saya Begini Oke Nggak Ngomongin Peristiwa Nggak ngomongin Apa Katakan Apa Yang Ada Di Dalam Hati Dan Ini adalah Saat Yang tepat Ya Ini juga Kan Kata-kata Kult Banget Saat Yang tepat Untuk Mengatakan Perasaan Yang Paling Dalam Tawarkan Bukan Tawarkan Sampaikan Apa Tawarkan Termasuk Jadi Kalau Saya Begini Sebaiknya Gitu Ya Cuman Memang Untuk Sampai Ketun Yang Bisa Komunikasinya Nggak Ya Saling Menikam Itu Barangkali Memang Perlu Usaha Sendiri Ya Mungkin Perlu Digunakan Ya Penghubung Mediator Kita Ace Ace Of Cups Ya Divine Maskulin Sebenarnya Sangat Mencintai Ini Jelas Dan Dia Ingin Mulai Kembali Yang Ya Yang Hatinya Kalau Kita Lihat Dibandingkan Yang Di Atas Dengan Bah Ini Divine Feminine Divine Maskulin Divine Feminine Yang Terperangkap Divine Maskulin Itu Sebenarnya Ingin Memberikan Cinta Tapi Apa Masalahnya Capricorn Apa Masalahnya Masalah Yang Dihadapi Capricorn Ace Of Sword Karena Ini Posisinya Di Masalah Tantangan Berarti Tidak Ada Komunikasi Yang Jelas Barangkali Komunikasi Terjadi Tetapi Sifatnya Karena Kalau Saling Serang Komunikasinya Juga Antara Ada Emosi Yang Membuat Menjadi Tidak Jelas Itu Juga Termasuk Disitu Jadi Tidak Jelas Maunya Apa Karena Kadang-kadang Kalau Kita Sedang Emosional Kan Yang Keluar Kata-kata Bukan Sebenarnya Yang Maksud Kita Begitu Sarannya Cari Sesuatu Yang Stabil This is Very Good No Caranya Buat Divine Maskulin Cari Tempat Yang Tenang Yang Bisa Bicara Kalau Memang Atau Memang Arahkan Pada Sesuatu Yang Stabil Kalau Memang Dari Kemarin Tidak Terlalu Stabil Makanya Kalimatnya Menjadi Tidak Karena Ada Tuntutan Tuntutan Disini Yang Ada Di Kepalanya Divine Feminine Hasilnya Hmm Berantem Lagi Oke Kita Lihat Divine Maskulin Berusaha Mendekati Divine Feminine Merasa Merasa Belum Melakukan Sesuatu Yang Terbaik So Apa Yang Mau Dibawa Kemana Hubungan Ini Ya Mau Dibawa Kemana Dan Karena Ini Stucknya Sudah Lama Kalau Kita Masukkan Kulkas Masukkan Freezer Berapa Lama Untuk Air Bisa Jadi Es Dan Ini Es Besar Banget Berarti Sudah Lama Memang Susah Barangkali Hasilnya Terakhir Masih Masih Jauh Kalau Meeting Point Sudah Dekat Tinggal Dekat Lagi Masing Komprominya Enak Tapi Kalau Jauh Banget Kayak Gini Ya Mungkin Komprominya Berantem Lagi Berantem Lagi Sampai Makin Dekat Tapi Itu Semua Pakai Proses Mau Dibawa Kemana Hubungan Ini Mau Dibawa Kemana Hubungan Ini Mau Dibawa Kemana Hubungan Ini Tiga Kartu Kartu Pertama The Empress Ya The Empress Kita Tau The Empress Itu Happy So Iya Kalau Saya Lihat Berarti Happy Kreatif Kalau Mau Biasanya Tentang Fertilitas See Jadi Ada Yang Terkait Dengan Anak Terkait Dengan Cinta Memberi It's Abandon Abandon Barangkali Tidak Hanya Dalam Cinta Tapi Juga Mungkin Hubungan Ini Penuh Dengan Harta Barangkali Ya Tapi Maksud Saya Adalah The Empress Itu Energinya Seperti Itu You're Giving Gak Punya Hambatan Apa-apa Jadi Saya Ya Kayak Orang Mau Hamil Dan Melahirkan Saratnya Satu Dua-duanya Sehat Dua-duanya Sehat Gak Punya Pikiran Yang Artinya Ya Itulah Kan Yang Namanya So I think This Is A good Ini yang Kedua See It's a good Card Ini mungkin Bahasanya Beranteman Yang Gak Selesai Selesai Dan Mungkin Masih Akan Susah Tapi Sebenarnya Dasarnya Arahnya Kesini See Jadi Kalau Menurut Saya Capricorn Kunci Kebahagiaan Sebenarnya Dikendali Kita Untuk Let it go Dalam arti Emosi Dan Jaga Mulut Itu Yang Saya Tangkep Ini Juga Kalau Resonate Saya Sebenarnya Tidak Ingin Kasih Nasihat Tapi Ya Pentacles Itu Yang Harus Dikerjakan Ini Three of Pentacles Artinya Dia Sedang Berusaha Menggambar Dan Dia Nggak Bisa Ngerjain Sendiri Sebenarnya Dia Ngerjain Sendiri Tapi Dia Perlu Bantuan Orang Lain Oke Sekarang Kita Lihat Dua Kartu Ingin Memahami Lebih Lanjut Ya Posisi Capricorn Dalam Hubungan Ini Sebenarnya Kornya Apa Sih Kor Dari Katakanlah Akhirnya Akhirnya Ini The Empress Sama The Hierophant Memang Memang Sudah Pasangannya The Empress The Hierophant Dan You Just Need To Work This Out Chopped Banyak Masalah Makanya Ini Harus Disapu Dan Ini Sapunya Bukan Yang Dust Bukan Kemoceng Apa Istilahnya Ini Sapunya Sapu Halaman Jadi Barangnya Barang Besar Dan Itu Masih Menghalangi Masih Mengotori Ya Auranya Hubungan Ini Itu Harus Dibersihin Emosi Negatif Shadow Sight Jealousy Apalagi Kecemburuan Kemarahan Keinginan Untuk Balas Dendam Itu Harus Disapu Kesedihan Patah hati Yang mendalam Maaf Saya Harus Mengatakan Kenapa Ini Keluar You Have To Put That Out Harus Diomongin Sampai Dia Mengalir Dulu Ini Kalau Saya Teruskan Kan Bisa Ditarik Lagi Mungkin Ceritanya Lebih Dari Itu Tapi For Now Untuk Sekarang Ceritanya Dibikin Mengalir Dulu Oke Satu Kartu Lagi Setelah Chop Wood Tadi Ya Sapu Membersihkan Banyak Hal Dan What You Will Get Is Milk And Honey See It Should Be Very Easy It Should Be Very Nice It Should Be Very Nutritious Pada Akhirnya Ini See Ya Saya Ingatkan Berkali Kali Kenapa Karena Ini Kayaknya Itu Jauh Banget Dari Pandangan Kenapa Ada yang Menghalangi Because The water Is not Running Komunikasinya Tidak Mengalir So Harus Dibreak Yang bisa Memecahkan Es Sebesar Ini Iceberg Yang bisa Ya Ini Makhluk Yang luar Biasa Kuat Dikdaya Dan Dan Sudah Tertekan Di Dalam Lama Tapi Sudah Akan Keluar Ya Dan Kita Ini Bukan Volcano Ya See Volcano Itu Meledak Dan Menghancurkan Semua Sekitarnya But This Is Not Oke Capricorn Ini Tidak Untuk Dihancurkan Si Jaga Mulut Oke Karena Tidak Ingin Menghancurkan Ini Tidak Ingin Menghancurkan Dia Membuka Esnya Kembali Ke Atas Tanpa Melukai Lingkungan Kemudian Airnya Bisa Mengalir Oke Apa Yang Harus Dilakukan Sarannya Apa Yang Perlu Dilakukan Untuk Capricorn You Are Safe Oke Capricorn You Are Safe Ini Gambar Angel Apapun Namanya Saya Tidak Terlalu Apal Disini Tulisannya Michael Mikhail Intinya Adalah You Are Protective You Are Protective See Gambarnya Dia Bawa Pedang Dan Bawa Apa Menahan Jadi Kalau Ada Energi Yang Ingin Menyerang Sebenarnya Ada Yang Melindungi Dirimu Capricorn Kedua Nurture See You Are Safe Nih Saya Keluarkan Lagi Yang The Empress Nurture Capricorn It's A Good Card Tapi Penuh Dengan Masalah Penuh Dengan Konflik Tapi Sebenarnya You Are Okay It's Just A Matter Of Mungkin Anger Management Healing Healing Comfort Comfort So It's A Very Beautiful Thing Capricorn You Are Safe Nurture Ya You Have A Baby Ya Dan Tadi Gambarnya Juga The Empress Dan Akan Memberi Comfort Tapi Ini Posisinya Bukan Posisi Sekarang Ini Posisi Saran Ini Visi Yang Harus Kau Dapatkan Tapi Paling Tidak Yang Sudah Duluan Yang Ini Oke Dan Ada PR Sebelum Bisa Sampai Situ Ada PR Ya Pecahkan Semua Kebekuan Bagaimana Bisa Nurture Kalau Semua Kebekuan Ini Belum Dipecahkan Oke Capricorn Ada Satu Bacaan Lagi Ini Sudah Panjang Lebar Bear With Me Dan Kalau Mungkin Teman-teman Capricorn Tidak Perlu Melihat Dengan Zodiac Apa Saya Memenuhi Keinginan Teman-teman Kalau Capricorn Dengan Ini Bagaimana So Saya Penuhi Disini Silahkan Sudahi Kalau Memang Tidak Ingin Melihat Detailnya Oke Capricorn Dengan Aries Six Of Wands Oh Yes You're Going To Thrive Victory The Handman Capricorn Dengan Aries Memang Dua-duanya Agak Keras Kepalanya Tapi Berdua Bisa menang Jadi Tim Yang Bagus Asal Mau Melihat Dari Perspektif Yang Lain Ten Of Pentacles Power Couple See Kalau Capricorn Dengan Aries Asal Bersedia Untuk Melihat Dari Sisi Yang Berbeda Capricorn Dengan Taurus Capricorn Dengan Taurus King Of Swords Capricorn The Hermit Iya Ini Semuanya Serba Intelektual Kartunya Yang Keluar Capricorn Dengan Taurus Padahal Keduanya Adalah Sama-sama Zodiac Tanah Knight Of Cups Oke Kalau Dengan Taurus Sepertinya Itu Hubungan Yang Sangat Nyaman Barangkali Sehingga You can Be Anyone With Someone Who Knows Better Jadi Kalau Mau Ngomong Intelektual Oke Kalau Mau Lagi Ingin Sendiri Oke You Still Love Each Other Capricorn Dengan Gemini Capricorn Dengan Gemini Tadi Yang Saya Selalu Bilang Kenapa Ya Ya Kalau Ini Resonate Juga Belum Tentu Ada Hubungannya Dengan Bacaan Tadi Saya Sudah Katakan Seven Of Pentacles Enggak Kemana Mana Ya Mungkin Masih Stuck Tadi Wheel Of Fortune Tapi Sesuatu Yang Sesuatu Yang Menguntungkan Menguntungkan Bisa Terjadi Sesuatu Yang Tidak Terduga Capricorn Dengan Gemini Temperance Tapi memang Harus Sangat Berhati-hati Si Memang Kayaknya Sekarang Stuck Tapi Sebenarnya Ada yang Melindungi Tadi You are safe Dan Memang Perlu Untuk Bersabar Capricorn Dengan Cancer Capricorn Dengan Cancer Capricorn Dengan Cancer Nine Of Pentacles Ini Karena Sebenarnya Oppositenya Capricorn Oppositenya Cancer Barangkali Memang Tidak Terlalu Maksudnya Bisa Senang Sendiri Sendiri Nine Of Sword Enggak Enggak Bisa Senang Sendiri Sendiri Itu Mengganggu The Star Ya Sebenarnya Saling Cinta Tapi Kalau Ketemu Sepertinya Lebih Enak Kalau Sendiri Sendiri Tapi Bukan Berarti Tidak Mungkin Diteruskan Capricorn Dengan Leo Capricorn Dengan Leo Capricorn Dengan Leo Ace Of Cups Ya This Is A Very Good Start Capricorn Dengan Leo Four Of Wands The Charriot Dengan Leo Kita Lihat Ini Adalah Hubungan Yang Stabil Dan Menggairahkan Capricorn Dengan Virgo Capricorn Dengan Virgo Capricorn Dengan Virgo Queen Of Wands Iya Ini Ini Juga Ya Seperti Matahari Duduk Di Bawah Matahari Menikmati Lingkungan Suasana Capricorn Dengan Virgo Night Of Pentacles Ya Barangkali Kemewahan Bisa Berada Di Sekitarnya Kenyamanan Kemewahan The Emperor Iya Dua Dua CEO Oke Capricorn Dengan Virgo Hubungannya Sangat Converting Luxurious Capricorn Dengan Libra Capricorn Dengan Libra Eight Of Cups Belum Apa Papa Sudah Oke Capricorn Dengan Libra Kita Lihat Selanjutnya The Tower Tapi Habis itu Ada Perubahan Ke Arah Mana Capricorn Dengan Libra Seven Of Pentacles Dan Akhirnya Tidak 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 Capricorn Dengan Scorpio Capricorn Dengan Scorpio Kartu Pertama Capricorn Dengan Scorpio Temperance Tapi Ini Menciptakan Sesuatu It's Creative Capricorn Dengan Scorpio Tidak Mudah Tapi Justru Disitu Kan Penciptaan Sesuatu Dari Yang Berbeda No Seven Seven Of Pentacles Ya Tidak Terlalu Maju Hubungannya Segitu Segitu Aja Dan Harus Bersabar Tapi Ada Demagician Barangkali Bisa Keluar Dari Sini Who Knows Capricorn Dengan Sagittarius Capricorn Five of Wands Five of Wands Sudah Tahu Ya Biasanya Pertentangan Pertengkaran Strength Iya Dan Capek Banget Terus Aja Bertengkar Lagi Lagi Bertengkar Lagi Lagi King of Pentacles Tapi Apa boleh buat Memang kayaknya Duitnya banyak Disini Oke Capricorn Dengan Capricorn Yang berbeda Yang lain Capricorn Dengan Capricorn Yang lain Capricorn Dengan Capricorn Yang lain Wheel of Fortune Kita lihat Kartu Keduanya Capricorn Dengan Capricorn Yang lain Seven of Swords Oh my Capricorn Dengan Capricorn Yang lain The Hyrofans Okay Capricorn Dengan Capricorn Yang lain Itu sebenarnya Adalah pertemuan Yang menguntungkan Tapi memang Ini kayaknya Licik-licikan Hati-hati Tapi anyway Tetap bersama Ini ada kuncinya Disini Masih ada dua Satu pegang Satu Satu pegang Yang lain Capricorn Dengan Aquarius Capricorn Dengan Aquarius Capricorn Dengan Aquarius Capricorn Dengan Aquarius Three of Pentacles It's about creating Coordinating Pekerjaan Senang aja Setiap hari Ngomongin sehari-hari Two of Cups Karena saling cinta Benar-benar yang Ngomongannya Oh iya nanti mau kemana Oh iya nanti jam 3 Kamu jemput aku Terus aku mau pergi Yang itu Keseharian Capricorn Dengan Aquarius Justice Justice Artinya Kalau menurut saya Ini harmonis Atau ada Kaitannya dengan Peradilan Aku tidak tahu Capricorn Dengan Pisces King of Pentacles Relatif steady Relatif nyaman Capricorn Dengan Pisces Queen of Cups Ya Knight of Pentacles Queen of Cups Ya Saling cinta Kita lihat Satu kartu lagi Six of Swords Dan sama-sama Barangkali akan Pergi ke satu tempat lain Oke Capricorn 30 menit Mudah-mudahan Ini membantu Kembali lagi Ke bacaan tadi Kalau memang Ada hal yang Harus disampaikan Sampaikan But You have Everything At hand Kalau misalnya Dirimu mampu Mengendalikan Emosi Mampu Memanage Kemarahan Dan mulut Ini tender saya sini Semoga membantu Salam hati dan jahaya Terima kasih telah menonton